Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di DBC Di Dianor Bintar Channel Jangan lupa tekan tombol like Untuk komentar yang santun Dan subscribe Jika selalu mendapat notifikasi tayangan baru dari kami Terima kasih Sahabat-sahabat, Bapak Ibu Guru Kita berjumpa lagi Ini informasi tentang Penetapan NIP PDKK Guru Ke BKN Ternyata masih banyak daerah yang belum Mengusulkan penetapan NIP PDKK Guru Ke BKN Dan teman-teman, Bapak Ibu yang baru menemukan channel ini Mohon bantunya di-subscribe Terima kasih Diberitakan oleh cpnn.com Jawa Post News Network, Jakarta Badan Kebagaian Negara atau BKN Mempercepat proses penetapan NIP PDKK Guru tahun 2021 Untuk tahap 1 Masih banyak pemerintah daerah Atau PMDA yang belum mengusulkan Penetapan NIP PDKK Ke BKN Contohnya, Kantor Regional 2 BKN Surabaya Dari 39 kabupaten atau kota Yang ada di Jawa Timur Hanya 7 Hanya 7 Wilayah yang NIP PDKK-nya sudah terbit Selebihnya masih Di dalam proses Pertanggal 15 Februari Baru 7 daerah Yang penetapan NIP PDKK Sudah 100% Selebihnya masih di angka 84-89% Kata Kepala Biro Humas BKN Satya Pratama Kepada cpnn.com Kamis 17 Februari Dia mengungkapkan Sebanyak 19 Pemda Di wilayah Kantor Regional 2 Jadi belum mengusulkan Penetapan NIP PDKK Sama sekali Alias 0% Kita tidak tahu Kendalanya Apa Sampai 0% Belum mengusulkan Ya, masih ada Yang 0% Karena Pemdanya Belum mengajukan Usulan penetapan NIP PDKK Ke BKN Ujar Satya Ada pun daerah Yang sudah 100% Sudah mengusulkan 100% Dan sudah ditetapkan NIP-nya Untuk tahap 1 Yaitu Kabupaten Sampang Selamat untuk Sampang Kabupaten Pamekasan Kabupaten Bangkalan Kabupaten Lumajang Kabupaten Magetan Kabupaten Lamongan Dan Kota Propolinggo Selamat Untuk daerah-daerah Yang sudah 100% Untuk daerah Yang belum ada Usulan sama sekali Jadi yang masih 0 Belum mengusulkan Ada Kabupaten Gresik Ada Situarjo Ada Sumonep Ada Bondo Woso Ada Situ Bondo Ada Banyuwangiham Mudah-mudahan Pada saat ini Saya sampaikan Sudah mengusulkan Selanjutnya Kabupaten Malang Malang juga belum Ternyata ya Kabupaten Pasuruan Propolinggo Tulungagung Termasuk juga Blitar Kabupaten Madiun Ngawi Bojonegoro Tuban Mkot Surabaya Juga masih belum Demikian juga Kota Malang Dan Kota Madiun Di luar daerah tersebut Saya mengatakan Prosesnya Masih berjalan Ada yang Hampir 100% Alhamdulillah Kalau belum sama sekali Mudah-mudahan Ini saya beritakan Sudah ya Intinya BKN akan mempercepat Proses penetapan NIPP 3K Kalau usulan Yang masuk Lebih cepat Dan lengkap Dokumen Asimplasinya Termasuk kontrak kerja Itu teman-teman Kenapa kendala Belum tebit Ternyata beberapa daerah Atau masih banyak daerah Tadi diwartakan CPNN.com Masih 19 daerah Yang 0% Belum mengusulkan Itu teman-teman Kita doakan saja Semoga kendala yang ada Di daerah-daerah yang mengusulkan Ada solusinya Sehingga Teman-teman Tahap 1 Segera Menemani Dan selamat Sekali lagi selamat Dan semoga Informasi bermanfaat Terima kasih Teman-teman Terima kasih Setelah menonton video ini Semoga bermanfaat Bagi kita semuanya Amin Amin Ini kita akhli Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax